Komjen Pol Purnawirawan, Susno Duaji menduga ada kemungkinan kasus Vina direkayasa untuk menutupi pelaku aslinya. Susno mengatakan, pelaku sebenarnya bersembunyi di balik kasus pembunuhan ini. Susno Duaji menyebut belum ada bukti yang meyakinkan bahwa kasus Vina Cirebon dilakukan oleh para terpidana, yang kini mendekam di balik bui. Sejauh ini, bukti yang mencuat ialah keterangan daripada saksi-saksi. Namun, kasus ini kian pelik lantaran keterangan di antara para saksi saling bertentangan. Ia menilai ada satu orang saksi yang keterangannya sangat bisa dipercaya. Saksi tersebut ialah orang yang pertama kali melaporkan penemuan jasad Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Kasus Vina Cirebon juga sulit dibuktikan sebagai kasus pembunuhan karena keterbatasan alat bukti lain. Sampai saat ini belum ada alat bukti yang didasarkan atas metode Scientific Crime Investigation. Ia menambahkan tidak ada keterangan ahli yang menyebut bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Sebelumnya, Susno menganalisis bahwa kasus ini merupakan sebuah kasus kecelakaan. Namun, ia meminta agar polisi mencari alat bukti yang tidak terbantahkan bahwa kasus ini murni kecelakaan lalu lintas.